Wow, oi Baru ini, atlet keren Kevin Chanjaya diserot media Lantaran di hari ulang tahunnya yang ke-27, pria ini memberanikan diri untuk melamar kekasihnya Valencia Tepatnya yaitu pada tanggal 2 Agustus 2022 kemarin Tak disangka, jika di hari ulang tahunnya, bakalan menjadi momen bahagia Dimana dia melamar wanita bernama Valencia untuk menjadi seorang istri Bahkan dia sudah dengan muatan mempersiapkan kejutan tersebut di hampanan lapangan bulu tangkis Tak hanya itu saja, momen bahagia ini juga disaksikan oleh beberapa atlet lainnya Keberanian Kevin melamar putri dari orang terkaya di Indonesia Membuat publik tertarik untuk melihat sumber kekayaannya Nah, ini dia Punya apartemen hingga mobil mewah Sebelah sumber harta kekayaan, Kevin Chanjaya Atlet bulu tangkis nomor 1 di Indonesia Ternyata Kevin sendiri sudah memiliki ketertarikan dalam dunia bulu tangkis sejak usianya masih 2 tahun Kevin bakal sudah mulai terjun dari mendalami bulu tangkis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar Saat itu Kevin baru pertama kalinya bergabung dalam klub bulu tangkis banyuwangi PB Sari Agung Bahkan dia juga pernah mencoba keberuntungannya untuk ikut serta lomba PB Jarum di Kudus Namun siapa yang bakal menyangka Jika di percobaan audisi pertamanya itulah Dia gagal lolos seleksi Tapi tak pantang menyerah Kevin baru lolos seleksi dengan pertandingan keduanya dan akhirnya dia resmi bergabung dengan klub Jarum PB Kudus Dengan skill yang sudah sangat menonjol Tentu saja prestasi Kevin sebagai atlet ganda putra di PB Jarum berhasil Sehingga membuatnya terpilih sebagai atlet di Plan Nas di tahun 2013 Berani melamar anak Harry Tanu Sudipjo Publik juga dibuat penasaran dengan jumlah kekayaannya dimiliki oleh Kevin Sanjaya Lantaran dirinya berani melamar anak salah satu putri kaum lemerat di Indonesia Yaitu Harry Tanu Sudipjo Nama Harry Tanu Sudipjo selama ini konsisten masuk ke dalam jejeran 50 orang terkaya di Indonesia Laki-laki yang memiliki nama Bambang Harry Iswanto Tanu Sudipjo adalah CEO dari perusahaan MNC Group Kekayaan Kevin Sanjaya sebagian besar diperoleh dari hadiah yang telah ia dapatkan hasil dari kemenangan berbagai kejuaraan Hadiah pertandingan Marcus atau Kevin berhak atas uang senilai 1 miliar rupiah Dikutip dari Kompas.com 19 Marat 2018 Jika uang itu dibagi masing-masing orang, baik Marcus maupun Kevin, akan mendapat uang sebesar 500 juta Hadiah di atas hanya saat dimenangkan 1 pertandingan Jika hadiah dari gelar yang didapat Kevin di total, mereka akan sangat fantastis kekayaan dari tunangan Valencia Tanu Sudipjo tersebut Sponsor Kevin juga memperoleh tambahan penghasilan dari para sponsor Dari sponsor, dirinya bisa mencapatkan alat-alat untuk pertandingan Dan juga, jika menang dalam pertandingan, Kevin Sanjaya juga akan mendapatkan bonus Bonus dari Pemerintah Pemasukan yang didapat Kevin diperoleh juga dari bonus pemerintah Saat Kevin dan Marcus memenangkan All England, Kemenpora memberikan 250 juta rupiah kepada keduanya Pada tahun 2019, penghasilan total Kevin Sanjaya mencapai 9 miliar rupiah Selain mendapat hadiah dari saat meraih juara Kevin Sanjaya juga mendapat bonus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia Saat menjuarai All England Open 2017 Dominions digoyur bonus yang diberikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Atau Menpora Imam Nahrawi Bintang Iklan Selain sukses di dunia olahraga, Kevin Sanjaya juga kerap menerima tawaran menjadi bintang iklan Dalam akun Instagramnya, at kevin underscore sanjaya Ia beberapa kali mengunggah foto endorsement suatu produk Mulai dari produk peralatan wajah hingga minuman Tentunya, dengan endorsement tersebut mampu menambah pundi-pundi kekayaan Kevin Investasi Kevin Sanjaya pernah ditanya bagaimana cara mengelola uang yang diterimanya selama menjadi pembulu tangkis kelas dunia Saya biasanya sih lebih suka investasi ke beberapa properti Kata Kevin yang dikutip dari akun Youtube Vidi Aldiano 20 Desember 2020 Saya juga lagi bangun rumah di BSD Pungkasnya Pasangan Markus Giden Memang pada dasarnya atlet bulu tangkis yang menjadi unggulan dan diyakini bisa meraih emas di Olimpiade Tokyo 2020 Pasalnya mereka menduduki peringkat pertama dunia dan tidak diragukan lagi kehebatannya Namun kenyataannya peringkat Bukanlah segalanya Banyak faktor teknis dan non teknis yang tidak diketahui terlepas dari kehabatan para atlet tersebut Siapa yang tak kenal dengan sosok yang kedua ini? Dan Marcus bermain di belakang dengan menggempur pertahanan lawan lewat semuanya sekerasnya Di perempatan final Mereka harus berhadapan langsung dengan Aaron Chia dan Soh Wojicik Pada dasarnya lawannya itu memang sudah menjadi rangking unggulan yang jauh berada di atas lawan Namun kejadian di lapangan tidaklah melihat itu semua Seminions ini harus mengakui kemenangan Aaron dan Soh dengan 2 set langsung Dengan skor yang diperolem 14-21 dan 17-21 Momen menegangkan itu terjadi pada hari keomis tanggal 29 Juli 2021 Masuk deretan atlet terkaya Perlu kalian ketahui juga ya sahabat jika pasangan Kevin dan Marcus Atau yang kira bisa pada Minions ini Juga masuk dalam deretan atlet yang memiliki kekayaan fantastis Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Mereka menduduki urutan ketiga atlet terkaya dengan kekayaan yang sudah dikumpulkan mencapai 502.870 USD Atau setara dengan 7,2 miliar rupiah Hmm bagaimana sahabat? Kalian tertarik menjadi atlet? Mobil mewah Relasi umum jika pebulu tangkis papan atas dunia dapat merauh pun dipundi pendapatan Hingga miliaran rupiah Belum lagi tambahan bonus dari pemerintah dan sponsor yang tak kalah fantastis dengan hadiah turnamen Dengan pendapatan tersebut tak heran jika mereka memiliki gaya hidup berkelas dengan memiliki mobil mewah Pebulu tangkis berusia 25 tahun ini memiliki mobil mewah jenis Ford Mustang GT50 berwarna biru Kevin memiliki mobil ini lantaran hobi mengoleksi mobil sport Tak cuma mewah, mobil tersebut dibekali dengan mesin V8 Dengan kapasitas 5000 cc Tenaganya mencapai hingga 410 HP dengan torsi 530 Nm Harga mobil Ford Mustang GT 5.0 diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah Rumah Megah Dilihat dari luar, hunian Kevin didominasi lewarna putih Desain bangunannya sendiri cenderung minimalis moderat Sesuai dengan tren saat ini Pada bagian depan rumah ada area carport yang nampak cukup lapang dan muat untuk dua mobil Biasanya di area ini Kevin memarkir mobil kesayangannya saat sedang tidak digunakan Terima kasih telah menonton!